Hai itu pertanyaan pertama datangnya dari Indra dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Buya sehat selalu dan semoga kita selalu diberikan keberkahan di setiap laan nafas kita Amin Ya Rabbil Alami Buya mau bertanya Apakah ada hukum tentang wakaf organ mungkin jika donor adalah hal yang sudah biasa tapi bagaimana dengan wakaf organ mohon penjelasannya Buya karena ini bisa menjadi gerakan internasional selain misi kemanusiaan terima kasih sebelumnya Bu sepertinya tidak terlalu ada perbedaan antara wakaf organ dengan donor organ artinya wakaf organ memberikan organ kepada orang lain atau donor organ sekarang bicara masalah mendonorkan organ kalau mendonorkan sesuatu kepada orang lain disaat kita masih hidup dengan catatan disaat kita memberikan kepada orang lain tidak akan kurang cara hidup kita bahkan mungkin bisa lebih baik maka itu sah boleh donor darah tapi kalau donor organ yang membahayakan kita yang hidup maka mutlak haram jika organ didonorkan bukan dijual kalau menjual organ haram karena bukan milikmu yang boleh anda jual ini milik Allah kalau menjual nggak boleh kalau sudah bab menjual diperkenalkan bahaya sekali orang yang tercepit dengan kefakiran akan tertindas oleh orang kaya dengan kerakusannya akan membeli organ yang orang fakir dan itu terjadi dalam Islam tidak anda tidak berhak menjual anggota tubuh anda karena anda tidak pernah memilikinya kalau menjual haram mutlak nggak ada nah kalau babnya mendonorkan memberikan organ tubuh kita dengan catatan dirimu tidak menuju kepada kehancuran setelah anda donorkan kalau menjadi sebab kehancuran kerusakan anda mutlak haram juga tapi ada donor mendonorkan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya mungkin dianggap sangat penting lalu anda donorkan organ anda kepada orang tersebut maka sah dengan catatan anda aman apa saja mungkin pernah kita mendengar ada orang ganjalnya ya ganjal ginjalnya kan ada ada satu ginjalnya didonorkan tapi menurut medis adalah aman-aman saja kepada orang yang lebih mementingkannya apakah untuk anaknya atau gurunya atau bahkan ibundanya atau apanya tapi dengan catatan bukan diperjual belikan kalau jual belikan bahaya nggak boleh kan pernah dengar berita jual ginjal karena tersepit dengan kemiskinan mana hidup tolong-menolong nggak berlaku kalau mendonorkan akan tapi dengan catatan yang mendonorkan yang memberikannya dalam keadaan aman-aman saja boleh di saat masih hidup adalah sekarang kalau ada orang mewakmar berwasiat kalau aku mati nanti boleh dipakai atau ada mayat yang tidak bertuan bukan mayat tidak bertuan maksudnya mayat yang tidak ketahui ahlinya kadang bolehkah menggunakan mayat untuk kepentingan orang yang hidup untuk menjaga kepentingan orang yang hidup orang yang terhormat orang hidup yang terhormat itu adalah selain orang murtad dan orang kafir harbi kalau orang murtad dan kafir harbi itu tidak terhormat tapi kalau orang di luar islam tapi dia tidak memerangi umat islam mereka masih terhormat kita hargai nyawanya makanya kalau kita menolong orang yang murtad itu nggak diperkenankan nggak pakai donor-dororan tapi kalau untuk saudaranya ada seorang menolong untuk saudaranya yang yang bukan memerangi kita bukan kafir harbi, bukan murtad apalagi seorang muslim ingin memberikan pertolongan, sah nah, ada mayat ada di sebagian negeri ini kalau orang mati ini adalah suruh berpesan mau digunakan sebagian organnya untuk kemuliaan nah, jika ini ulama menyebutkan jika organ mayat ini bisa dibermanfaat untuk yang hidup ahli waris mengizinkan atau termasuk izin dari dia waktu masih hidup atau mayat tidak bertuan karena kalau masih ada yang mayat yang masih ada ahli waris yang mungkin ahli warisnya merasa ternyuh, tidak rela kita tidak ingin menyakiti yang hidup dengan cara merobek-robek orang yang meninggal dunia ada yang meninggal dunia untuk sebuah kepentingan kemanusiaan maka dia tidak akan merasakan itu semuanya kok makanya ada tasrih jinai, apa? anatomi, apa? di kedokteran itu kan ada tasrih jinai itu, bahasa Arabnya itu ada orang urai tubuh, ilmu urai tubuh untuk mengetahui, ini kan kalau pakai pohon pisang, tidak ketahuan nih jantungnya siapa, tidak ada jadi harus manusia beneran tapi demi untuk sebuah kajian atau untuk penemuan atau untuk menerapkan sebuah ilmu untuk menjaga orang hidup, sah dengan catatan, itu mayat adalah mayat yang tadi merelakan kemudian merelakan atau mayat yang tidak bertuan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan atau memang dia sendiri telah mengizinkannya waktu hidup dalam keadaan sadar nah, kalau seperti itu, sah bahkan kalau seandainya ada organ tubuhnya digunakan untuk kehidupan orang terhormat demi kesenambungan kehidupan orang terhormat adalah sah-sah saja baik, cuman yang perlu diwaspadai adalah orang dibunuh sebelum waktunya demi itu semuanya karena ada sebagian organ tidak akan bisa digunakan kecuali yang memberikan masih hidup baru diambil berarti percepat kematian ini iya, tidak boleh ini harus organ yang benar-benar memang orang yang sudah meninggal dunia ada orang belum mati sudah diprediksi sama dokter apalagi sudah khususnya rumah sakit memang kekurangan organ ini kayaknya ini sudah mau mati difonis saja mati langsung diambil dia belum mati akhirnya biar cepat mati sekalian itu bahaya ini perlu kejujuran dihadapan Allah dan Rasulnya makanya kalau di negeri-negeri yang tidak punya iban bisa saja karena yakin keimanan yakinnya kepada dokter bukan kepada Allah bukankah orang yang dikatakan mati ternyata sehat sepanjang umurnya di sini yang perlu diperhatikan dari sisi ini bahwasannya waspada kalau memang di situ orang tidak beriman bahaya sekali negeri yang tidak beriman jadi orang ini wah ini orang seger buker sehat wah ini mahal banget nih pada akhirnya matanya utuh jantungnya utuh wah ini kata dokternya jangan hidup lagi dah ini mahal nih bisa begitu nanti karena pada akhirnya dijual sama mereka kan begitu kalau ada orang mau cangkok ginjal kan tidak mungkin cuma-cuma rumah sakit kurang ini ada orang seger yang mau mati di fondis oleh dokter meninggal dunia nah ini yang berbahaya begitu makanya bisa saja orang belum waktunya mati dimatikan sekali karena apa organnya harus diambil waktu hidup ini yang bahaya sekali membunuh orang membunuh orang demi kehidupan seseorang tidak boleh mematikan seseorang demi kehidupan seseorang tidak diperkenalkan ini rambu-rambunya wasmada ya semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan semuanya yang diberi oleh Allah sakit di angka derajat yang diberi kesembuhan Wallahu A'lam Bissawab selamat menikmati selamat menikmati